Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepinjuk berita. Kota Madiun berkomitmen memberikan ruang pendidikan yang sama terhadap siswa tidak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Bahkan sejak tahun 2012 lalu hingga saat ini tercatat 24 sekolah inklusi di tingkat TK, SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Hal itu ditegaskan oleh Wali Kota Madiun Maidi saat deklarasi sekolah inklusi bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sekolah inklusi memberikan kesempatan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK untuk mendapatkan materi pendidikan yang sama di sekolah reguler tanpa harus dikhususkan. Mereka juga mendapatkan pelayanan yang sama. Wali Kota Madiun Maidi menegaskan saat ini ABK yang berada di sekolah inklusi secara keseluruhan ada 107 siswa yang tersebar di 24 sekolah baik mulai tingkat TK, SD maupun SMP. Para ABK tersebut membutuhkan perhatian bersama serta fasilitasi yang sama dengan siswa pada umumnya. Itu nasibnya pola hidupnya harus lebih baik lewat dunia pendidikan. Daripada orang tuanya, mohon maaf ya orang tuanya sekarang tidak mengenang pendidikan, pola hidupnya hanya sederhana. Tapi anak-anaknya tidak berbeda. Ini pola-pola mulai dari asuransi, biasiswa, anak-anak sekolah yang kebutuhan khusus kita perhatikan, generasi berdepan nanti antara karakter, apa yang dilakukan, apa yang dimiliki dirinya, itu sudah kita perhatikan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati mengatakan, ABK harus mampu berbaur dengan teman-temannya yang normal. Ditarjetkan, sekolah-sekolah inklusi nantinya akan menyentuh pelayanan terhadap ABK secara optimal. Ini akan memperhatikan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sehingga anak-anak berkebutuhan khusus itu harus mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak yang normal pada umumnya. Karena anak-anak berkebutuhan khusus itu juga harus mampu berbaur dengan teman-teman yang normal. Sehingga Kota Madiun ini akan menyentuh pada pelayanan anak-anak ABK secara optimal.